Tidak mungkin menjadi anak-anak di masa Romawi kuno. Ilmu pengetahuan yang belum secanggih zaman modern membuat hanya sebagian dari mereka yang berhasil menginjak usia dewasa. Penyebab utamanya adalah penyakit berbahaya. Dan vaksin baru ditemukan pada masa berikutnya setelah kekaisaran Romawi hancur. Akan tetapi kehidupan anak-anak masa Romawi kuno sebetulnya tidak jauh berbeda dengan hari ini. Di zaman modern kita memandang masa kanak-anak dan masa muda seseorang memiliki tahapan yang berbeda. Misalnya, jika bayi kisarannya sekitar 5 atau 6 tahun dianggap sebagai anak-anak dan memasuki tahap remaja dimulai usia 13 tahun atau lebih. Namun, yang membedakan masyarakat Romawi kuno menganggap seseorang ketika mencapai usia 13 atau 14 tahun sebagai orang dewasa muda. Pada bidang pendidikan saat ini, pendidikan adalah hal yang penting bagi masa kanak-kanak. Sedangkan sistem pendidikan Romawi mencerminkan kurikulum pendidikan yang telah berkembang dalam masyarakat Yunani sejak abad ke-6 sebelum masehi. Orang kaya mempunyai guru privat, sementara yang lain bersekolah di sekolah setara Romawi. Di sana mereka belajar membaca dan menulis bahasa Latin dengan baik dan juga bahasa Yunani, bahasa budaya. Kurikulumnya berfokus pada tata bahasa, retorika, dan filsafat di atas segalanya, sementara unsur mitologi dan sastra Yunani dan Romawi juga dimasukkan. Anak laki-laki diharapkan unggul dalam retorika, pidato, dan filsafat seiring bertambahnya usia. Dengan aliran stoik, menjadi yang terpenting dalam bidang yang terakhir. Sebaliknya, anak perempuan diharapkan belajar menjahit dan menjalankan rumah tangga. Posisi anak-anak memang rentan ketika orang tua bercerai. Dalam catatan sejarah Romawi kuno, sebagian besar anak-anak terkena dampak perceraian. Namun, berbeda dengan mayoritas masyarakat pramoderen, masyarakat Romawi sangat liberal dalam pendekatan mereka terhadap perceraian. Sebagian besar masyarakat mengharuskan individu yang sudah menikah untuk membenarkan perpisahan yang sah dengan menyoroti perselingkuhan pasangannya atau alasan lain yang mengharuskan di akhirnya perkawinan mereka. Bagi orang-orang Romawi, sudah cukup jika salah satu dari mereka yang terlibat memutuskan bahwa mereka tidak ingin lagi menikah dengan yang lain. Jika mereka sudah muak dengan suami atau istri, mereka dapat memulai proses perceraian dan memperolehnya dengan mudah. Hal ini memastikan bahwa banyak anak-anak Romawi adalah anak-anak hasil perceraian. Dampaknya cukup besar karena merusak hubungan antara ibu dan anak, karena anak hasil perkawinan selalu tinggal bersama ayahnya. Tentu saja kontak dengan ibu akan tetap terjaga, namun hal ini pasti berdampak pada psikologi anak. Karena perceraian sangat umum terjadi pada zaman Romawi, anak-anak seringkali tumbuh bersama saudara tirinya. Sayangnya respons emosional terhadap semua ini tidak ada dalam sumber tertulis kami saat itu. Ada pun pilihan lain bagi anak-anak jika terlantar adalah adopsi, seperti saat ini. Adopsi tersebar luas. Banyak orang Romawi mengadopsi orang-orang dari luar klan atau kerabat dekat mereka, seperti sepupu pertama, keponakan laki-laki, atau keponakan perempuan. Seringkali ini dilakukan sebagai cara untuk memilih aliwaris yang layak untuk menyukseskan diri sendiri, daripada mengandalkan garis keturunan. Contoh utama dari hal ini adalah Octavianus yang diadopsi oleh paman buyutnya Julio Cesar. Memang benar sebagian besar kaisar Julio Claudian yang mengikuti kaisar Agustus hingga Nero pada tahun 60-an masehi adalah kerabat angkat dalam keluarga Julio Claudian yang lebih luas. Pola ini bahkan lebih ekstrim lagi pada abad kedua masehi, ketika masing-masing dari apa yang disebut lima kaisar yang baik, Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, dan Marcus Aurelius, mengadopsi penerus mereka. Oleh karena itu, banyak anak Romawi yang diadopsi atau dibesarkan dalam rumah tangga yang memiliki saudara laki-laki atau perempuan angkat. Seorang anak baru bisa menginjak usia dewasa setara dengan remaja hari ini. Tidak jarang orang Romawi menikah ketika mereka berusia 13 atau 14 tahun. Namun, karena sifat patriarki masyarakat Romawi, maka Patri Familias Kepala Rumah Tangga tetap memegang kendali atas keputusan yang dibuat oleh putra dan putri hingga dia meninggal. Seseorang tidak dapat dikatakan menjadi orang dewasa yang sepenuhnya mandiri sampai ayah keluarganya meninggal. Hal ini memastikan bahwa bangsa Romawi mempunyai elemen pembangunan yang tertahan di masyarakat mereka. Di mana anak-anak lelaki berusia 30-an masih tunduk pada ayah mereka lama setelah kita tidak lagi menganggap manusia sebagai anak-anak saat ini. Oleh karena itu, terdapat kontradiksi yang aneh mengenai bagaimana masa kanak-anak berakhir pada usia dini di antara orang-orang Romawi dan seringkali berlanjut hingga dewasa.